Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nia Golan. Kali ini saya akan mempraktikan bagaimana cara menyusun perlengkapan misa khususnya piala dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ini namanya piala. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi pertama-tama, yang paling pertama, kita meletakkan piala. Jadi pialanya sudah diletakkan, dan yang kedua ini namanya kain kaliks. Jadi kain kaliks ini bentuknya seperti ini, persegi panjang. Kain kaliks ini hampir sama dengan kain lavabo. Bedanya, kain kaliks ada tanda salib di bagian tengah, sedangkan kain lavabo ada tanda L di bagian ujung bawah. Cara lipatnya, jadi begini. Satu kali, satu kalim dari kiri, habis dari kanan, dan kita meletakkan di piala, di atas piala. Setelah kita meletakkan, jika terlalu panjang, kita bisa menekannya ke dalam, seperti ini. Agar dia tidak sampai ke bawah meja. Jadi setelah kita meletakkan, jadi seperti ini. Jadi kita atur baik-baik. Seperti ini. Setelah kita meletakkan kain kaliks, kita meletakkan sendu kecil. Jadi sendu kecil ini untuk mencedok air pada saat konsekrasi. Jadi kita sudah meletakkan sendu kecilnya, dan yang berikutnya kita meletakkan patena. Jadi patenanya bentuk seperti ini. Fungsi dari patena ini untuk menyimpan kusti besar. Jadi sudah kita meletakkan sendu kecil, kita meletakkan patena. Setelah kita meletakkan patena, kita meletakkan kusti besar di atas patena. Jadi khusus untuk teman-teman yang mengambil jurusan katekis atau guru agama, ketika kita bekerja di pastoral untuk menyusun peralatan ini, kita harus fokus agar tidak lupa. Mungkin kadang-kadang ada yang lupa untuk menaruh kusti besar di atas patena. Jadi ini pesan dari saya, semoga teman-teman jangan lupa untuk meletakkan kusti besar di atas patena. Setelah kita meletakkan kusti besar, kita meletakkan pala. Jadi pala ini penulisannya menggunakan eldobel. Jadi saat kita menyebutnya, juga ada penekanan, yaitu pala. Jadi pala ini berfungsi untuk atau melambangkan sebagai batu yang menutupi kubur Yesus. Jadi di sini, pala ini digunakan untuk menutup tubuh Yesus atau kusti besar yang sudah kita letakkan di atas patena. Jadi ini kita letakkan pala. Selesai kita meletakkan pala, kita meletakkan kain korporale. Jadi kain korporale bentuknya persegi 4. Jadi kain korporale ini ada tanda salibnya di bagian tengah. Cara lipatnya 1 kali dari kanan, 1 kali dari kiri, 1 kali dari atas masuk ke dalam, 1 kali dari bawah masuk ke dalam. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kain korporale ini kita letakkan di atas pala. Jadi baik teman-teman, hasilnya seperti ini. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada saran bisa komen saja di Youtube. Nia Golan Dan pesan saya semoga video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.